Oke guys, balik lagi di channel kita Jadi guys, di video kali ini Udah memasuki episode ke-7 ya Eh, gue lupa, pokoknya episode ke-6 atau 7 gue lupa Jadi rencananya di video kali ini Kita bakalan bikin yang namanya Villager Breeder ya guys ya, untuk di world survival kita Jadi supaya nanti Kalau kita mau villager itu jadi ada gitu Jadi gue bakalan bikin villager breedernya Dimana tuh bang? Jadi gue bakal bikin disini bang Nih, jadi bakal disini ya bang ya Bikin ya, nih disekitaran sini Abis itu nanti, pokoknya sistemnya bakal gue bikin Di tengah, di atas-atas sini ya, gak ke atasan Dan nanti ujung-ujungnya bakal kesini kok Oke, santai lah pokoknya lah So, jadi kemarin itu kan disini ada Bambu dan disini ada sugarcans Udah gue pindahin Udah gue kasih lahan juga nih untuk villager breedernya Dan ini dia bahan-bahannya Tuh, simple, simple banget Bahan-bahannya simple parah Jadi kita bakal langsung aja kali ya, untuk mulai Soalnya emang udah gue persiapin semua sih Gak ada perlu diomongin lagi Oh iya, by the way, buat kalian yang belum nonton live gue Gue akan kasih tau-tau dulu nih Apa aja perubahan yang ada di world gue ya Gue kasih tau sedikit Nah, jadi pertama disini ada 2 villager yang udah gue kurung Bukan gue kurung sih, gue pisahin dari villager yang lain Ini ada 2 Soalnya 2 villager ini yang akan kita jadikan Tubal untuk villager-beider kita nanti ya Nah, ada si Botak 1 Ada si Topi 1 ya Dan setelah itu Kemarin itu di live streaming Gue sempet mainin netherite ya Jadi kita punya 1 netherite ingot ya Jadi buat kalian yang belum nonton live streaming Silahkan nanti kalau nanti gue live stream lagi kalian tonton ya guys Parah sih, kalau nggak ditonton sih Oke, ini kita tidur dulu deh Dan disini gue juga masih bingung nih Netherite ingotnya mau ditempel di mana Kayaknya sih nanti pengen gue tempel di sword aja sih Cuman sword kita nih Masih serunas 3 doang enchantmentnya Belum ada yang lainnya Jadi nanti mungkin aja deh Ngomong apa sih? Jadi mungkin nanti aja deh Di upgrade-nya ke netherite Soalnya enchantmentnya baru 1 doang gitu Oke, jadi ini kita bawa dulu deh ke sana deh Oke, kita taruh di sedek-deket sini aja ya Biar gampang ambilnya coy Nah, abis itu kita ambil semuanya udah nih Oke, disini gue udah tambahin tanah ya Soalnya kita kurang tanah tadi Jadi ada tanah ini 1 stack Dan kita kumpulin dulu bahan-bahannya di inventory Oke, jadi kita bakal bikin sistemnya disini Ini kita taruh sini Ya, kita bakal bikin naik Kira-kira sini kan Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 blok dari bawah ya Berarti dari sini Nah, segini ya Tingginya Dan setelah itu kita bakalan bikin tempat bawahnya dulu guys Jadi disini bakalan gue bikin Sininya 4 1, 2, 3, 4 Sini juga 4 1, 2, 3, 4 Dan ini by the way sekalian tutorial ya Jadi kalian kalau mengikuti gak apa-apa Dan ini kan udah jadi tanda plus gini ya Atau tanda X terserah sih mau dari perspektif yang mana Terus kita tinggal dipasang aja semuanya Di, apa namanya Di, ini Digabungin Apa namanya Diginiin lah pokoknya lah Aduh, tapi tanahnya kurang guys Parah ya Oke, bentar deh Kita ambil tanah dulu deh Nah, ini kita tinggal ratain aja semuanya disini Nah, ini kalau udah rata begini guys Kalian tinggal ini Gampang banget nih Kalian tinggal pasang glass aja Jadi Kalian taro glass disini Jadi Glassnya itu Ketinggiannya 2 kali ya Nah, kayak begini Cuman kalian Masangnya itu seluruh nih Kalian tutupin Pakai glass ya Tingginya 2 blok Nah, ini kan udah jadi guys ya Tingginya 2 blok nih Pakai glass Ditutupin pakai glass Abis itu kita tinggal pindahin villagernya aja Tapi sebelum kita pindahin villager Ini kita cari dulu nih Tengahnya nih Nah, ini tengahnya nih Kita tutupin Eh, maksudnya kita Oncurin Abis itu Kita pasang glass Di bawahnya Supaya nanti Disini nih kita kasih air Nah, seperti ini Tapi bentar ada yang kurang Oh iya ada yang kurang guys Kita disini kurang Stare ya Cuman sebenarnya Stare gak perlu-perlu banget sih Jadi gak apa-apa deh Gak usah pakai stare Soalnya cuma buat nutupin airnya ya Jadi akal kita akalinnya gini aja Nah, kasih kuper Eh, kuper apa nih namanya Komposter di sampingnya sini Nah, di samping sini kalian kasih komposter Abis itu di atas komposternya Kalian kasih Kalian kasih glass aja Nah, seperti ini Terserah sih Mau kasih glass atau apa Yang penting block lah Terserah Kasih slab juga bisa Tapi disini gue maunya pakai Kaca aja Biar di atasnya bisa kita kasih lampu Nah, kayak gini Ini kita hancurin Nah, ini kan udah jadi begini Di bawah ininya juga ada air Sekarang kita pindahin villagernya dulu Nah, pindahinnya untung gampang ya Jadi gue bakalan bikin ininya dulu guys Jalur untuk keretanya guys Nah, seperti ini Nah, ini untuk jalur naik ke atasnya ya Si villagernya Nah, ini kalian kasih rail aja Terus Kalian pasang power rail disini Disini kita pakai redstone torch juga Biar nyala gitu Power railnya biar nyala Jadi biar cepat villagernya ke atas Nah, seperti ini guys Kalau misalnya udah kesambung dari sini Kan kita udah kesambung nih Sekarang kita tinggal Majuin aja dorong Nah Nah, cakep Nanti dia bakalan ke atas kok Sesuai jalur keretanya ya Tuh, kalian bisa lihat Ada disini sekarang Mantap Nah, sekarang tinggal yang satu lagi Kita gituin sama caranya Eh, turun lagi dia Bisa-bisanya turun lagi Oke, kita matiin Biar nggak Turun lagi Nah Mereka berdua udah di dalam sini Sekarang tinggal kita Iniin aja Hancurin aja Nah, ini udah bersih ya guys ya Railnya udah nggak ada Ini udah mau malem juga Gue tidur dulu deh Nah, guys Ya, balik lagi Dan sekarang kan Udah begini Villagernya udah disini Dua-duanya udah kekurung Nah, sekarang Bentar Karena gue tadi Pas ngancurin blok disitu Gue dapet selep Mungkin ini bakal gue ganti selep aja nih Nah, ini bakal gue taruh begini ya Jadi villagernya nggak bisa loncat Dan juga bisa ada penerangan juga Jadi disini biar bolong ya Abis itu Kita tinggal Tutup aja lagi Nggak apa-apa Tutup aja Dan kalian ancurin aja Bro ininya Apa namanya Keretanya Oke, kalian hancurin satu Nah, dua Abis itu Ini kan udah begini Kalian tinggal ini aja sih Tanahnya kalian Anuin aja pake hoe ya Nah, ini semua tanah udah jadi Dan ini kan villagernya Ada yang udah jadi petani ya guys ya Ini dia nge-threat Potato Nggak apa-apa deh Nah, ini kalian tinggal Tunggu aja Sampai villagernya ini Nanem wortel ya Dan usahain Kalian Ngeliat villagernya itu Yang ditanem itu wortel ya Bukan wheat Biasanya kalo misalnya kayak gini Terus kalian belum kasih wortel atau kentang Dia bakal nanem sendiri Tapi nanemnya itu Wheat Bukan wortel atau kentang Jadi caranya adalah Kalian kasih aja Disini carrot Setengah Setengah stack Ntar bakal diambil sama dia Nah, abis itu nanti dia bakalan tanem sendiri kok Nah, ini kan ditanem sama dia nih Nah, cara mastiinnya adalah Kalian ancurin lagi Dan kalian liat itu wortel atau bukan Begitu Nah, oke Jadi karena dia udah nanem wortel tadi Ini kalian tanem aja nih sisanya nih Tuh, dia nanem wortel juga Ini kalian tanem aja sisanya Wortelnya Nah, ini wortelnya udah ketanem semua ya Oke, bagus Sudah ketanem semua Sekarang kalian tinggal keluar aja dari sini Nah, di atas ini Kalian terserah mau pilih sisi yang mana Kalian pilih salah satu sisi Mau ini atau itu Atau itu Atau itu Terserah Disini gue bakalan pake sisi yang ini Bakalan untuk dijadiin villager breedernya nanti Jadi caranya adalah Kalian ini dulu nih Ke bawah dulu ini Aduh, salah nih Nah, ini kan tengahnya ya temen-temen Kalian tinggal ini aja nih Kasih begini Abis itu Kalian Majuin Tiga blok ya Ini kan itu kan Satu Dua Tiga Nah Abis itu Ancurin yang bagian sininya aja Nih, dua ini ancurin Kalian cepet-cepet pasang trapdoor Biar dia gak jatuh ya Jadi pasang trapdoornya disini Sama ini ancurin juga nih Sama satu lagi disini Nah Dengan begini Villagernya gak bakal bisa Masuk kesini ya Karena ukuran Tinggi kita itu Tinggi gue sama villagernya beda tuh Kalian bisa lihat nih Ada sedikit Sedikit aja dia Lebih tinggi dari kita tuh Nah, kalau kita masih muat masuk kesini Cuman kalau dia gak muat Abis itu gimana Abis itu caranya adalah Kalian bikin disini kayak begini Kalian bikin Dua kali tiga Oh iya Kasurnya gak ada ya Parah Bentar guys Kita buat kasur dulu guys Lupa kasurnya Nah guys Selamat pagi Dan Ini Udah jadi nih kayaknya nih Jalurnya Gue jalurnya bikin begini ya Kayak begini Nah Jadi nanti kayak gini nih Villagernya bentar-bentar Jadi nanti yang kecil Bakalan jatuh kesini Set Abis itu Disini kan bakalan kita kasih air Ini kalian Nah ini kalian panjangin kesanannya 8 Eh 7 blok ya Ini kan 5 6 7 Abis itu Sepinggir-pinggirannya kasih Abis itu tuang air aja Di paling pojok sini tuang air Bentar Kita lihat dulu Masih jatuh gak dia Oh masih jatuh Berarti panjangin lagi sekali guys Nah yang di ujung sini Kalian pakein cobblestone Ini aja Cobblestone wall Nah Nah kalo udah kalian tutup begini Di sebelah sini Kalian kasih begini guys Sebelah mana ya Sebelah sini Abis itu kita butuh sign Signnya lupa gue bikin juga Aduh Kurang banget sih ini Oke signnya udah gue bikin disini Kalian tinggal ini aja guys Taruh di sebelah sini signnya Dan kalian Harus tinggiin lagi 1 2 Nah kayak begini Nah yang di depannya kalian hancurin Ntar kan bakalan begini V-Lagernya bakalan nge-stop disini Wait wait Ini kayak gini aja deh Nah kalian taruh Ininya disini Signnya disamping Terserah mau disini atau disini Ini kasih kaca ya Kalian kasih kaca Kayak begini Nah ini sisain 1 nih Kacanya nih Terus kalian tinggal Kayak begini Sisain 2 Kalian tutup aja nih Kayak begini Nah kalian kan udah ketutup tuh Terus nanti jatuh kesini Villager kecilnya Dan nanti dia bakalan nge-stop disini kok Kalian Dia bakalan nge-stop disini Terus kita bikin Ini lagi Apa namanya Ruangannya lagi Tapi kacanya kurang Jadi gue bakal masak kaca dulu ya Bentar Oke guys Jadi disini udah ada Satu stak kaca Dan masih ada dimasak Karena kelamaan Gue langsung aja sekarang Sekalian nungguin masak Nah disini Kita balik lagi ke atas ya Sistem di atasnya Nah Kalian tutup dulu disini Abis itu Kalian taruh dulu Kaca disini deh Supaya sistemnya off Nah jadi Kalo misalnya kalian nontonin saya Si channelnya saya Villager breeding dia itu Bisa on off Itu gimana caranya Itu caranya itu simple banget Kalian tinggal tutup aja disini Pake satu blok nih Pokoknya di Sejajar sama ini ya Di bener-bener di depan sini Set kalian tutup Pake blok apapun itu Yang penting Karena nanti kasurnya disini keliat Entah Karena nanti kan disini Kita isi kasur Yang penting kasurnya Gak keliatan sama dia gitu loh Oke jadi disini kita bakalan Bikin 9x9 Abis itu di Iniin lagi guys Ditutup lagi ya Nah ini kan udah ketutup gini Terus kalian kasih kasur aja Dan kasur gue Malah di bawah satu ya Waduh Bentar bentar Dan ya disini Kalian kasih aja kasur Satu Dua Tiga Empat Gitu Nah ini tutup bagian sini Ini bagian sini juga tutup Nah Abis itu yang ini kalian buka Nah Nah nanti kan Mereka otomatis bakalan Ngeliat kasur Mereka jadi bakalan pengen ke kasur gitu Kalau udah mau maghrib Liat aja nih Tuh mereka kan pengen pergi ke kasur Tapi kalau misalnya kalian tutup disini Sudah Villagernya gak bakal ngeliat kasurnya Eh gak tau sih Pake kaca gak bisa apa Kayak ini tingginya 2 blok aja ya Di sisi-sisinya Gak usah banyak-banyak Terserah sih Kalau mau ditutupin atasnya juga gak apa-apa Cuman gue gak ada Nah ini kalau udah begini Kita balik lagi ke Sini nih Nah ini kan udah Kalian kasih Ini kan apa-namanya Kalian udah kasih Wall disitu Habis itu Setelah ini Kalian bikin ruangan disini Kalian bikin ruangan disini Nah kalau udah tinggi 2 blok kayak gini Baru deh kalian kasih air disininya Set Nah Kalian kasih airnya di atas Ini ya Di atas sign Oh guys ternyata airnya Cuman nyampe segini doang Duh gimana ya Oke jadikan airnya Cuman nyampe segini doang Jadi disini bakalan gue tutup nih Nah Kalian tutup aja disini Set 2 blok Terus tutup lagi disini Nah Nanti bakalan jadi kayak gini ruangannya Pokoknya nanti sistemnya gini Nah pokoknya nanti kayak gini guys Ini kalian Kalian buka Yang ini kalian buka Terus nih hancurin Yang ini kalian buka juga Begini Yang ini kalian buka juga Nah Pokoknya nanti Si villager ini berdua kan bakalan nikah ya Bakalan kawin Ada lope-lopenya Terus muncul anak tuh Terus abis itu bakalan lahir anaknya Nah karena anak kecil suka main kasur Nanti dia bakalan jalan kesini Set Terus nanti karena disini ada trapdoor Sama trapdoor Nanti bakalan jatoh dianya Dia jatoh kesini Set Terus kedorong sama air Nih kedorong kesini Yang kecilnya Pokoknya ujung-ujungnya disini Set Nah nanti kan karena dia kecil Kan jadi dia kan gak kena air Gak begini Gak kena air gini Dia kan kecil Masih kecil Ntar pas tiba-tiba udah gede Dia bakalan kena air Dan keangkat sendiri Dan berakhirlah ujung-ujungnya Di ujung sini Nah nanti di ujung sini Kita kasih sistem keretanya deh Nah ini Tuh mereka bakal kawin loh Kalian bisa liat Nanti bakalan muncul anaknya Oke langsung praktek ya Mantap Nah anaknya bakalan kesitu Terus dia bakalan jatoh ke sana Dan Aduh kita lewat mana ya Nah Anaknya bakalan nge-stuck disitu guys Tuh nge-stuck disitu Di wall itu Kabel stone wall Terus nanti Kalau misalnya dia udah gede Dia bakalan Naik sendiri Naik kesini Naik langsung sendiri otomatis Bakalan kesana Tuh Nah kalian bisa liat ini Villager yang kecilnya kan Nge-stuck di wall ini Ya kabel stone wall Nanti kalau udah gede Dia otomatis kena air yang di atas Dan bakalan kesini Nah sekarang Tugas kita adalah Bikin sistem untuk Pengambilan villagernya Pakai rail Nah kita bikin jalur keretanya guys Sekarang Oke Begini Terus pasang disini Ntar dia bakalan turun Oke mungkin gue bakalan Pasang dispensernya disini Nah dispensernya disini Dan kita kasih kereta Ada lima Langsung kita pasang Powerful rail Dan sampai kesini Nah Kita coba taro sini Kok nge-stuck disana Oh iya ininya buka Lupa 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 Oke kita coba sekali lagi Nah dia akan turun disitu guys Nah begitu ya Cakep Nah Kita tinggal nunggu dia gede aja ya guys Nanti kalau udah gede gue bakal Balik lagi Oke Oke guys Setelah gue AFK Lama ya Dan akhirnya Kalian bisa liat Ada dua villager yang udah Jadi Udah gede Dan disini ada tiga Dan by the way guys Ada berita Ini kan udah jadi ya Villager breedingnya Dan gue itu gak bisa nge-build Jadi gue bingung Mau nge-build kayak gimana Untuk ditutupin semuanya Jadi disini gue udah persiapin Kan bahan-bahan yang gue punya Ternyata gue cuma punya Kayak gini aja nih Dan mungkin bahan-bahannya juga kurang Kalau misalnya gue mau nge-build tinggi Jadi gue gak tau Mau gue build kayak gimana Dan mungkin episode sekarang Udah ya Cuman segini aja ya Nanti next episode Mungkin sekalian Sekalian kita Next episode kita ngapain Sekalian juga kita Untuk nge-benerin kayak gini Soalnya ini yang keliatan Cuman begininya doang Villager breedingnya Gak-gak Gue gak pake apa namanya Gak pake kayak rumah gini Gak-gak Gue tutupin Soalnya gue gak ngerti Nge-nutupinnya Pake gimana caranya Maksud gue Gue ngerti tinggal Tambah-tambahin block doang Cuman Gue gak bisa nge-build Jadi gue gak tau Mau gimana konsepnya Gini doang Ya pokoknya begitulah ya Intinya kayak gini doang Dan ini kan Villagernya udah ada 2 disitu Mari kita tes ya Apakah berhasil atau enggak Oh Nice Ternyata berhasil ya guys ya Satu udah keluar Dan yaudah Oke Sehingga kita tau ya Ini berhasil Dan ngapain dia naik lagi Cocok Itu dia malah naik lagi ya guys Ya parah Udah dikasih kesini Bukannya turun Nah udah turun aja udah Yaudah jadi kita Tetep kita aktifin aja ya Yang diatasnya ini Jadi gak usah kita tutup block Soalnya ini bakalan Infinity ya Jadi bakalan muncul terus Villagernya Jadi kalo misalnya kita matiin Harus manual banget gitu Harus ditambahin block disini Terus naik lagi Ngancurin lagi Ribet Itu ada Enderman lagi tadi Sad deh GG parah Endermannya Cok Wih Wih Serem Kenapa 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 Gak seneng loh Gue liatin Kenapa 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 Mati kan Jadi mungkin sekian aja guys Untuk video kita kali ini Yaitu membuat villager Breeder ya guys ya Nah kalian-kalian bisa liat tuh Udah ada banyak banget tuh Yang di dalam tuh Ada dua sih Gak banyak sih So oke guys Jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk kalian like Comment dan subscribe Channel gue ya guys ya Dan kalian juga jangan lupa Untuk share ke temen-temen kalian Supaya temen-temen kalian bisa tau Gimana cara untuk membuat villager Breeder yang benar dan baik Dan tidak sombong So jadi guys ya Untuk kalian yang udah nonton Sekali lagi jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan ya guys ya Sampai bertemu di video berikutnya Akhir kata gue ucapkan Mohon maaf dan Terima kasih Dadah